Cara membuat topik atau materi atau modul ke dalam Google Classroom Sebelum kita memberikan soal ke siswa atau sebelum siswa mengerjakan soal Sebaiknya kita minta siswa mempelajari materi Dengan begitu hasilnya akan luar biasa Nah untuk itu sebaiknya kita siapkan dulu file powerpointnya atau pdfnya Yang akan kita upload di Google Classroom Supaya nanti siswa bisa membaca dan setelah membaca mereka akan mengerjakan soal yang kita berikan Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Seperti biasa kita masuk dulu ke halaman Google Classroom Halaman kelas Seperti ini Misalnya ada kelas 9.10, 9.9, 9.8, 9.7 dan seterusnya Nah kita buka kelasnya Misalnya 9.10 Ini di forum sudah ada pengumuman Kemudian kita masuk ke tugas kelas Nah disitu ada buat Kita klik topik Kita ketik misalnya seni rupa Tambahkan Nah sudah Kita punya satu topik Yaitu seni rupa Berikutnya Kita buat topik kedua Adalah Seni musik Tambahkan Nah ini bisa digeser-geser Di drag Mau yang mana duluan Tergantung kita maunya Hanya di klik drag Klik drag ya Di atas bisa di bawah Dan seterusnya Nah ini masih kosong Belum ada materi yang akan Ditampilkan Caranya masuk kelas dulu Kita mulai dari 9.10 Klik tugas kelas Itu disini rupa Materinya mana Kita klik buat Klik materi Materi Nah kita ketik judulnya apa Di kelas 9 itu semester 1 Adalah seni lukis Seni lukis Nah kita kasih tanda Semester 1 Nah supaya siswa Tertarik Di seni lukis Semester 1 itu Materinya apa aja Kita lihat di PDF-nya Atau di powerpoint-nya Nah yang pertama Biasanya Adalah Definisi Kita ketik disini Definisi Atau pengertian Seni lukis itu penting sekali Kemudian apa lagi Kita lihat lagi PDF-nya Kita lihat ke slide berikutnya Kemudian prinsip Dalam seni lukis Kita copy Koma Apalagi Tiga corak Seni lukis Atau corak Seni lukis Jadi pokok-pokoknya aja Berikutnya Teknik seni lukis Teknik seni lukis Berikutnya Pokoknya semua Pokok bahasan seni lukis Di dalam Satu semester itu Kita harus Contumkan Di deskripsi Nah ini yang akan menjadi Daya tarik siswa Untuk mau Membaca Berikutnya adalah Membuat karya seni lukis Dengan teknik basah Kita copy juga Berikutnya Membuat karya seni lukis Dengan teknik Kering Kita masukkan juga Nah inilah pokok-pokok Deskripsi Dari seni lukis Di semester 1 Nah selanjutnya Kita perlu Melampirkan Melampirkan file-nya Biar siswa bisa baca Cari file-nya File-nya tadi ada Di desktop Kalau perlu Dua-duanya PDF dan PowerPoint-nya Jadi siswa tinggal Pilih mau yang mana Klik upload Nah ini sedang di upload Nah sudah muncul Nah ini kita kan Berada di Kelas 9-10 Sedangkan kita itu Ada 10 kelas Biar nanti Tidak Apa namanya Tidak Berulang-ulang Ini kita Pilih topiknya Seni rupa Kemudian Kelasnya kita Checklist-checklist Seluruh kelas Akan langsung Terisi Ya Terisi Sama seperti Yang ada di Kelas 9-10 Jadi tinggal Di checklist-checklist Saja Jadi tidak perlu Satu-satu Klik posting Nah sudah ada 10 kelas Seni rupa Nanti begitu semua Klik posting Jadi nanti Di 9-10 Di 98 97 96 Dan seterusnya Sampai 91 Itu sama Tampilannya Seperti yang di Kelas 9-10 Sedang memproses Sudah muncul Kalau kita klik Nah itu ada PowerPoint-nya Itu yang akan dibaca Oleh siswa nanti Seni lukis Semester 1 Kita balik lagi Ke kelas Kita klik lagi 9-10 Lalu kita klik lagi Tugas kelas Di semester 1 Itu materinya Selain seni lukis Adalah Seni patung Nah kita buat lagi Buat Materi Nah judulnya apa Seni Ya seni patung Betul Seni patung Seni patung Semester 1 Nah deskripsinya Seperti yang tadi Seperti yang disini lukis Kita buka dulu Di PDF-nya Biasa Definisi patung Yang pertama Konsep dasar itu Definisi patung Penting sekali Mau belajar apa Kemudian corak Seni patung Itu juga harus diketahui oleh siswa Jadi sebelum membuat patung Mereka harus tahu dulu Definisi patung Kemudian corak Seni patung Kemudian 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 apa lagi Kita buka lagi PowerPoint-nya Atau PDF-nya Kemudian ragam Karya patung Kita lihat lagi Di slide berikutnya Bahan Seni patung Kita copy lagi Kesitu Selanjutnya Peralatan seni patung Teknik pembuatan seni patung Berikutnya Prosedur Membuat karya seni patung Jadi ini penting sekali Kita tampilkan Di dalam deskripsi Supaya siswa Tahu Apa saja sih Yang akan dipelajari Ketika kita belajar Seni patung Kemudian Proses Membentuk Itu langkah-langkahnya Prosedur Prosedural Langkah-langkah Kemudian yang terakhir Adalah Penyelesaian akhir Jadi siswa Dengan begini Ada gambaran Bahwa membuat patung Itu Ternyata Harus ada langkah-langkah Kemudian kita Kita lampirkan file-nya Itu tadi salah Kurung-kurawalnya Ini patung Semester 1 Kita tambahkan Lampirkan file-nya Pilih Dua-duanya Pile PDF dan PowerPoint Walaupun isinya sama Tidak masalah Jadi siswa Kita buat pilihan Mau pilih yang mana Sedang di upload Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Kita bagikan ke seluruh kelas Ini kan baru kelas 9-10 aja Seperti tadi Topiknya adalah Seni rupa 9 yang lain di checklist juga Jadi seluruh Kelas 91-910 Itu nanti akan sama Caranya dicekkan checklist Lalu klik posting Jadi tidak perlu Satu-satu Klik posting Kita tunggu Sedang disebar Ke seluruh Pelosok tanah air Ke seluruh kelas ya 91-90 Nah Kita lihat Sudah ada dua tuh Seni rupa Seni patung Dan seni lukis Bisa digeser-geser Nah seperti ini Ya digeser-geser gitu Mau yang mana duluan Jadi terserah gurunya Mau ngajar yang mana duluan Atau siswa terserah Mau baca yang mana duluan Begitu Nah gitu Jadi ini penting banget Jadi kita tampilkan dulu Materi akan kita Ujikan Ke siswa Kita kasih dulu materinya Biar dia bisa baca-baca Walaupun sudah pernah belajar Tapi dengan adanya Ini kan tambah penguat Berikutnya Seni musik Materi seni musik Di semester 1 Adalah Sebagai berikut Nah kita lihat dulu Di Perikulum Ternyata Di semester 1 itu Adalah Solo Tunggal Nah ini dia Kita Copy Materinya Judul-judulnya Maksudnya Ornamentasi Melodis Dan ritmis Dalam Vokal solo Adalah nah ini bab 6 duluan gak ada masalah nanti kita bisa susulkan di bab 5 nya nanti tinggal di drag-drag aja seperti tadi dikirim ke seluruh kelas 9, 91 sampai dengan 9 10 topiknya seni musik jangan lupa lalu klik posting jadi pas kita klik pilihan seni musik jadi file tadi berada di dalam kelas seni musik sedang diposting ini baru satu baru satu materi ornamentasi melodis dan ritmis seperti tadi di checklist semua klik posting nah berarti disini rupa itu sudah ada satu materi atau dua materi ya satu semester seni lukis dan seni patung yang seni musik juga sudah dua materi berikutnya kita masukkan yang untuk semester 2 nya kita masukin aja sekalian disitu kita kita periksa dulu bab 5 dan bab 6 kita balik lagi ke kelas tugas kelas jadi masing-masing di semester 1 ini ada dua materi rupa dua materi musik dua materi berikutnya kita masukkan juga materi yang semester 2 udah semester 1 semester 2 berikutnya kita buat materi di semester 2 seni rupa itu adalah grafis seperti tadi yang waktu semester 1 judulnya grafis kasih tanda semester 2 ini untuk bahan bacaan siswa semester 2 deskripsinya apa saja kita lihat tadi di di pdf atau di powerpoint nya terus kita ini kan berikutnya nanti seperti tadi ya di semester 1 terus semester 2 sudah muncul materinya kemudian juga materi powerpoint untuk materi yang kedua di semester 2 adalah pameran jadi yang pertama tadi adalah grafis yang kedua adalah pameran sama seperti tadi cek cek semua lalu pilih posting sehingga nanti hasilnya seperti ini apet yang pertama itu dua 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 Sini musik Semester 1 Ada 2 materi Semester 2 Ada 2 materi Sini rupa juga begitu Di semester 1 ada 2 materi Di semester 2 ada 2 materi Kita periksa Satu persatu Hampir semua kelas Itu materinya Udah tersebar Ke seluruh kelas Nah di 91 juga sama Sudah ada materinya Sama persis dari 9-10 Sampai dengan 9-1 Semuanya ada Jadi gara-gara tadi kita posting Dan kita checklist ke seluruh kelas Kita tinggal digeser-geser Semester 1 ada di atas Semester 2 ada di bawah Demikian cara Membuat Aperi Kita piksa ya Di Google Classroom Terima kasih Terima kasih.